Nah, jam makan siang enaknya kita lihat kuliner menarik nih ya. Di Teluk Kiluan ada satu makanan khas yaitu sajian ikan simba. Wah, seperti apa ya? Yuk kita lihat sama-sama. Asiknya perjalanan menikmati Teluk Kiluan. Kini saatnya saya dan teman-teman mencari sebuah-sebuahan khas Kiluan. Iya, tak jauh dari desa Kiluan negeri, terdapat rumah makan yang menyajikan hidangan serba laut. Sesampainya di rumah makan ini, saya pun langsung memesan makanan. Ternyata makanan khas rumah makan yang terlokasi di jalan way rataik desa Hanura ini adalah pindang kepala ikan simba. Tanpa pakai berpikir lama, ayah pun langsung pesan satu porsi untuk kita bertiga. Untuk membuat penuh yang satu ini, dikutukkan satu kepala besar ikan simba segar yang sudah dibersihkan. Dan bumbu-bumbunya seperti bawang putih, bawang merah, kunyit, jahe, kerija, buah pala, dan cabai merah yang sudah dihaluskan. Apabila sudah siap, bumbu-bumbu tersebut dihaluskan dimasukkan ke dalam air yang direbus sampai mendidih. Kemudian diatur sampai merata, setelah itu masukkan kepala ikan simbanya. Selama 15 menit, kepala ikan simba direbut bersama dengan bumbu. Dan setelah itu, kepala ikan simba diangkat dan siap untuk bisa disang. Harga satu porsi menu ini Rp50.000-Rp80.000 yang belum mencari kepala ikan. Selain masakan ini enak dan imikasi secara bersama-sama. Ini dia, pindah kepala ikan simba. Kurangnya besar, dan kita beri bisa share. Sekarang, Bumbu-bumbunya itu perpaduan antara palembang yang jauhnya dapet banget. Pedas. Terusnya agak asemnya, dan karena ini ada perpaduan yang jauhnya, jadi agak ada rasa manis. Jadi itu, kita langsung. Nih, mati. Eh mas! Terima kasih telah menonton!